Wacana ditutupnya lokasi wisata dadakan di pinggir Sungai Kahayan, Kejamatan Pahandut, yang posisinya tidak jauh dari bawah Jembatan Kahayan Palangkaraya, mendapat penolakan dari warga sekitar. Wacana ditutupnya lokasi wisata yang ada, karena di lokasi tersebut pada hari minggu lalu seorang anak meninggal dunia, akibat tenggelam saat bermain bersama teman-temannya. Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pahandut Seberang, Hendri Yani, Rabu lalu mengatakan, setelah dilakukan pertemuan dengan instansi terkait, rencana penutupan wisata pinggiran Sungai Kahayan tidak jadi dilakukan. Namun untuk keamanan pengunjung, tempat tersebut akan dikelola oleh kelompok sadar wisata, dengan menambah beberapa fasilitas serta tenaga pengawas untuk keamanan pengunjung. Masyarakat di sekitar memang tadi rencananya untuk wisata gosong ya, gosong, sungai gosong, kahayan ini, rencananya memang diteruskan dengan dibentuknya kepengelolaan, Pog Darwis ya. Jadi dibentuknya kepengelolaan ini ya, mudah-mudahan setelah dibentuknya ini, tidak hanya gosong, tapi juga ya harapan kita dari masyarakat di sini, ada wisata-wisata lain yang nanti akan kita betuk, akan kita kelola lagi. Jadi mudah-mudahan ini akan terus berjalan lebih baik lagi seperti itu. Jadi masyarakat di sini memang ya harapannya, mereka ini kan maunya supaya bisa menambah perekonomian dan lain sebagainya. Sementara itu, Camat Pahandut Berlianto mengatakan, untuk membantu operasional pengamanan dari warga di sekitar lokasi terhadap pengunjung, ditarik biaya Rp2.000 per orang, dan parkir kendaraan juga Rp2.000. Berdasarkan hasil evaluasi dan kita serahkan kembali kepada warga yang ada di sini, kesanggupannya untuk menjaga tempat ini, seperti yang tadi hasil rapat, dan Alhamdulillah sudah terbentuk dan kemungkinan besok akan operasi. Jadi kesepakatannya masuk Rp2.000? Masuk Rp2.000 untuk parkir Rp2.000, dan itu nanti akan kita laporkan ke DPPRD dan ke Dinas Perhubungan. Jarnya masyarakat sekarang sudah bisa menikmati sungai Kahayan? Iya, sungai Kahayan nanti pokoknya masyarakat bisa menikmati ini, kalau memang pun masih bisa kita kembangkan, ya nanti kita kembangkan lagi. Diberitakan sebelumnya, setiap memasuki musim kemarau panjang, sungai Kahayan yang tidak jauh dari jembatan Kahayan Palangkaraya, airnya surut dan dijadikan tempat wisata dadakan bagi warga kota Palangkaraya. Setiap sore, apalagi akhir pekan dan hari minggu, puluhan hingga ratusan warga mendatangi pinggiran sungai Kahayan yang posisinya tidak jauh dari Taman Pasuk Kamelo. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Abi Manyu, Wahyu Aprianto, melaporkan.